Kesibukan Raffi Ahmad semakin hari makin padat saja. Tidak hanya bergelut di dunia entertainment, tapi Raffi juga kian sukses di bidang bisnisnya. Seperti hari minggu kemarin, pria berusia 28 tahun kelahiran Bandung, Jawa Barat 17 Februari 1987 ini harus mengunjungi 3 tempat bisnisnya yang baru ia buka. Tempat pertama yang harus Raffi kunjungi adalah Bazar Kuliner Nasi Lidah di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemudian berlanjut Bazar Pakaian di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Dan sore harinya, Raffi juga harus ke Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menggelar syukuran pembukaan bisnis mie ayam yang dijalani istrinya Nagita Slavina. Wow, Raffi benar-benar penuh semangat ya. Penasaran kan bagaimana gaya Raffi berjualan? Hari ini aku ada 3 tempat. Pertama, Kapondok Gede. Di sini ada biasa, makanan-makanan aku. Tapi gigi nggak ikut. Yang kedua, nanti aku mau ke tempat Departemen Baju yang ngejual baju aku, L.A. Jeans. Habis itu baru sore-nya jam 4 ketemu sama keluarga. Karena gigi harus ada pembukaan tempat mie-nya dia. Ya, hari ini aku langsung menyuguhkan Nasi Lidah. Saya mau layani langsung. Oke, mana halo yang di atas? Halo juga. Nih lihat banyak pembelinya. Halo. Ini lidahnya dimasak di sini, saya mau masak dulu. Jadi, karena banyak banget permintaannya sampai di luar kota, aku sekarang lagi siapin untuk modal, nanti mau buka. Insya Allah tahun depan rencana sih aku pengen buka 100 tempat lah. Semangat Raffi dalam berbisnis tentunya tidak sia-sia. Setiap tempat jualannya selalu dipadati pengunjung dan sudah pasti laris terjual. Tapi di tengah kerumunan para penggemarnya itu, apa Raffi tidak takut akan tangan-tangan jahil penggemarnya yang sengaja mencolek bahkan mencubit tuh? Kalau aku mah udah biasa ya, jadi kalau ada yang nyubit dan yang cium, yaudah gak apa-apa. Kadang kita-nya kalau misalnya kita-nya, uh malah takut-takut mereka menerekat. Tapi kalau kita-nya juga menyapa mereka, melayani mereka, gak. Jika saat mengunjungi gerai bazar miliknya yang di kawasan Pondok Gede dan Ciledug, Raffi hanya sendiri, maka saat di kawasan Kelapa Gading, Raffi ditemani Gigi dan Rafathar. Wah, bisnis bisa sambil quality time nih ya. Dan ngomong-ngomong soal tangan jahil penggemar, tak hanya Raffi yang sering jadi korban lho, Gigi juga pernah kena cakaran hingga luka. Duh, sakit kan ya? Nah, tak ingin kejadian itu terjadi pada putranya, maka Gigi sengaja menjauhkan si imut Rafathar dari sentuhan para penggemarnya. Luka-luka sih ya pernah, misalnya, misalnya, gitu, tarik-tarik, garet-garet. Ya, kadang-kadang kan memang suka gak bisa dibendungin, kayak gitu-gitu kan suka takut gitu. Jadi kadang-kadang aku meleng sedikit, kayaknya ada yang nyolek bibinya merah nih, belum hilang sampai sekarang. Kan sensitif banget, jadi, ya banggamu ya harus ditutup. Tak hanya melindungi Rafathar dari hal buruk apapun, sebagai bentuk cintanya pada sang buah hati, Rafi maupun Gigi memiliki lagu spesial khusus untuk Rafathar. Dari Rafi diciptakan oleh penyanyi Charlie Van Houten, berjudul Penerus Darahku, dan dari Gigi diciptakan oleh Melly Guslow, berjudul Kamulah Takdirku. Wah, bahagianya Rafathar punya dua lagu spesial dari orang spesial. Engkau di dalam dekatan aku, semoga ku bisa menjaga fitramu. Engkau kini telah hidup menjadi bintang kecil untuk hidupku. Ku adalah ayahmu yang akan memberi doa untukmu. Jangan lupa untukmu.